selamat menikmati dari SMBN 17 Pekalongan Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi yang tidak asing lagi di telinga kalian yaitu Stop Bullying Stop Bullying ini sesuatu yang harus kita lawan tapi dalam kenyataannya masih sering terjadi di sekolah atau di sekitar kita Nah, tujuannya apa sih kita belajar materi Stop Bullying? tujuannya melalui penayangan video peserta didik dapat beresain perilaku pencegahan bullying yang akan dituangkan melalui poster, puisi, kemudian jingle atau lagu pendek dan vlog video Baik anak-anak, langkah-langkah kegiatan hari ini adalah yang pertama menyimak slide dan video yang kedua penugasan selanjutnya apa sih yang akan kita pelajari hari ini? yang pertama kita akan belajar tentang pengertian bullying yang kedua jenis-jenis bullying yang ketiga sebab-sebab munculnya perilaku bullying yang keempat dampak negatif bullying bagi orang yang menjadi korban yang kelima cara menjaga perilaku bullying dan yang terakhir cara melawan pelaku bullying Apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai materi hari ini Apa itu bullying? Bullying merupakan salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan mengganggu anak yang dianggap lebih lemah yang bertujuan untuk menyakiti anak tersebut Nah, sekarang kita belajar tentang jenis-jenis bullying Di sini dikelompokkan menjadi empat Yang pertama adalah bullying korbal Itu dicontohkan kegiatan menghina, mengejek, dan memfitnah Yang kedua adalah bullying secara fisik Contohnya menendang, mendorong, menjambang Yang ketiga adalah bullying secara sosial Dicontohkan dengan kegiatan mengucilkan teman Mengabaikan, mempengaruhi teman lain agar tidak berteman dengan teman yang tidak disukai Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bullying elektronik atau cyber Contohnya, mengedit foto teman Kemudian menguploadnya ke media sosial Tentunya foto itu foto yang tidak diharapkan Kemudian menulis status dengan tujuan menjelek-jelekan teman Nah, anak-anak sekarang kita belajar tentang sebab-sebab munculnya perilaku bullying Di sini sudah ibu sediakan beberapa penyebab perilaku bullying Yang pertama adalah tradisi turun-temurun dari senioritas Kemudian adanya keinginan untuk balas dendam Karena dulu pernah mendapat perlakuan bully Kemudian yang ketiga adalah perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan Yang keempat adalah perasaan kecewa Yang kelima adalah dorongan mendapatkan kepuasan Dan yang keenam dianggap menghina atau menganggu kelompok tertentu Dampak negatif bullying bagi orang yang menjadi korban Yang pertama terganggunya fisik orang tersebut Seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya Yang kedua tertekan psikisnya Ada perasaan takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, sampai ke depresi Kemudian yang ketiga adalah pergaulan sosial yang terganggu Memiliki kisah ini minder Menyendiri, klogi, pendiam, dan tertutup Dan yang keempat adalah terganggunya prestasi belajar Nilainya menjadi jelek, tidak konsentrasi belajar Lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya prestasi bahasa Sekarang waktunya untuk menyimak video Perhatikan dan amatilah pesan apa yang disampaikan dari video tersebut Aku Rino, anak kelas 3 SMA Setiap hari, aku merasa enggan untuk berangkat sekolah Teman-teman di sekolahku selalu merundung diriku Memanggil dengan sebutan Satria Bodoh Hitam Karena badanku keras dan kulitku hitam Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin Terkadang aku tidak peduli perundungan dari mereka Hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku Nilai maksimum untuk fungsi objektif Rino! Buruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas Tapi, dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah Mereka selalu membuat diriku berasa kecil Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Hentikan! Rino! Pergi ke ruang BK sekarang! Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihatmu melamun di kelas Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah Maupun di luar sekolah Tetapi, setiap aku di sekolah Aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini Menjadi anak yang bandel dan malas Hei, Rino Iya, Bu Tidak ada teman yang ingin bermain denganku Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku Aku selalu merendung dan menangis ketika sampai di rumah Dan selalu bertanya kenapa aku dilaikan seperti ini Di sosial media pun Mereka menghinaku sebagai anak yang tidak mampu Hidupku sungguh tidak berguna Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan Silakan orang tua Rino Mohon maaf Anak ibu tidak naik kelas Stop perundungan dan kekerasan di sekolah Yang dapat mengakibatkan jangguan mental pada seseorang Anak-anak setelah kalian menyaksikan tayangan video Tentang perundungan atau bullying Tentunya kalian sudah memahami Pesan apa yang tersirat dari video tersebut Ya betul Jadi isinya atau pesan yang disampaikan dari video tersebut adalah Perilaku bullying memberikan dampak buruk bagi korban Mulai dari perasaan cemas, merasa terasingkan, minder, dan menjadi pendendam Oleh karena itu mulai sekarang mari kita mencegah dan melawan perilaku bullying Cara mencegah perilaku bullying Tipsnya yang pertama adalah Hindari memakai barang mahal atau membawa uang secara berlebihan Yang kedua Jangan sendirian terutama di tempat sepi Tiga Hindari masalah dengan pelaku bullying Empat Jangan dekat-dekat dengan orang yang suka membuli Lima Kenali dan perhatikan perilaku bullying Dan yang terakhir Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun Anak-anak tadi kita sudah belajar tentang cara mencegah perilaku bullying Sekarang bagaimana cara melawan pelaku bullying Ibu dia punya tips Yang pertama jadilah orang yang percaya diri Yang kedua Yang kedua bersikap tenang dan jangan mudah emosi Yang ketiga tolonglah temanmu yang menjadi korban bullying Yang keempat lakukan perlawanan dengan berteriak Lari atau mencari pertolongan Yang kelima Catatlah tempat dan orang-orang yang terlibat Yang terakhir laporkan pada guru Untuk tindak lanjut dari kegiatan belajar kita hari ini Nanti kalian ada tugas Tugasnya adalah buatlah cara mencegah bullying dengan menuangkannya dalam bentuk poster Atau jingle lagu pendek Atau puisi Atau berupa vlog video Secara berkelompok Masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 orang Dan kelompokan itu berdasarkan minat Poster, puisi, jingle, atau vlog video Baik anak-anak Di bawah dunia kita di penghujung layanan bimbingan dan konseling Sebelum ibu tutup pelayanan BK pada hari ini Marilah kita simpulkan dulu Tentang materi apa Hikmah apa yang diambil dari materi hari ini Ya Jadi perilaku bullying Itu adalah perilaku yang sangat tidak terpuji Atau negatif Oleh karena itu Mari kita menjadi agen-agen perubahan Untuk melawan perilaku bullying di sekolah Nah anak-anak Tidak terasa Waktu sudah hampir selesai Sebelum kita tutup Marilah kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrohim alamin Sampai jumpa kembali di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohim alamin